selamat menikmati berbicara tentang ahlak adalah pembahasan yang tidak ada habisnya topik tentang ahlak merupakan pembahasan yang selalu menarik untuk dibicarakan hal ini disebabkan ahlak yang baik kemudian berperan sebagai sistem perilaku yang akan menciptakan harmonisasi dalam kehidupan manusia sebagaimana ahlak terbagi kepada ahlak terpuji dan tercelak namun sayangnya akhir-akhir ini ahlak terpuji dan tercelak namun menghiasi wajah televisi maupun di media masa tentang kemerosotan ahlak seperti halnya kasus, pelecehan seksual, gaya hedonisme, tawuran, penganyayaan terhadap guru, tindakan korupsi salah satu solusi penjagaan ahlak tercelak ini dengan melalui pendidikan ahlak itu sendiri dengan mengembalikan definisi dan menanamkan nilai-nilai ahlak yang sebenarnya tulisan ini menurut penulis bisa menjadi salah satu acuan dalam menjauh terkait kasus-kasus kemerosotan ahlak maka dari itu penulis akan membahas tentang konsep ahlak dan konseptualisasi terhadap pendidikan dasar islam pengertian ahlak dan moral yaitu ahlak merupakan bentuk jama' dari bahasa Arab khulukun yang memberikan arti sajiatun, tabiatun, adatun yang artinya karakter, tabiat, dan atau adat kebiasaan atau disebut juga etika perbuatan-perbuatan manusia dapat dianggap sebagai ahlak apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut pertama, perbuatan-perbuatan itu dilakukan berulang kali sehingga perbuatan-perbuatan itu menjadi kebiasaan kedua, perbuatan-perbuatan itu dilakukan kehenak sendiri bukan karena adanya tekanan tekanan yang datang dari luar seperti ancaman dan paksaan atau sebaliknya melalui bujukan dan rayuan moral mengandung pengertian baik atau buluk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain sebagainya moral juga dikatakan sebagai pandanan dan etika yang merasa dari bahasa Yunani yaitu ethos yang bermakna hukum, adat istiadat, kebiasaan, budi pekerti dengan demikian dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata moral, etika, sopa satu, budi pekerti, ahlak, adat istiadat, udang-udang hukum, serta norma semuanya itu mengandung makna dan pengertian yang untuk tidak dikatakan sama tidak mengandung perbedaan yang berarti sistem moral ada suatu keseluruhan tantangan yang berdiri dari dua atau lebih komponen yang satu sama lain saling mempengaruhi atau bekerja dalam satu kesatuan atau keterpaduan yang bulat yang berorientasi kepada nilai dan moralitas Islam oleh karena itu pendidikan Islam bertujuan pokok pada pembinaan akhlak mulia maka sistem moral Islami yang ditumbuh kembangkan dalam proses pendidikan adalah norma yang berorientasi kepada nilai-nilai Islam Islam menuntut manusia agar melaksanakan sistem kehidupan yang didasarkan atas norma-norma kebajikan dan jauh dari kejahatan macam-macam akhlak akhlak itu ada yang diberkaitan dengan dirinya sendiri dengan Tuhan manusia, dengan masyarakat, dengan alam dan dengan segenap makhluk Tuhan lainnya yang gaib Ahmad Janan juga menyatakan bahwa hubungan akhlak setirinya terdapat akhlak kepada Allah, Rasulullah, diri-dirinya sendiri keluarga, masyarakat, alam dan negara misalnya akhlak terhadap Allah dengan mengamalkan seluruh ibadah wajib dan sebagai ibadah sunnah dan menjauhi segala perbuatan syirik kepadanya prinsip dasar akhlak dan moral dalam Islam dalam ajaran Islam yang menjadi dasar-dasar akhlak adalah berupa Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW baik dan buruk dalam akhlak Islam ukurannya adalah baik dan buruk menurut kedua sumber itu bukan baik dan buruknya menurut ukuran manusia semua umat Islam sepakat kepada pada kedua dasar pokok itu yaitu Al-Quran dan sunnah sebagai dalil nakli yang tinggal mentranspernya dari Allah SWT dan Rasulnya Rasulullah SAW keduanya sehingga sekarang masih terjaga keontentikannya kecuali sunnah Nabi yang memang dalam perkembangannya dalam perkembangannya banyak ditemukan hadis-hadis yang tidak benar yaitu doib atau palsu melalui kedua sumber inilah kita dapat memahami bahwa sifat sabar kawakal, syukur, pemaaf, dan pemula termasuk sifat-sifat yang baik dan mulia sebaliknya kita juga memahami bahwa sifat-sifat syirik, kufur, nifak, ujub, takabur, dan hasad merupakan sifat-sifat terjala jika kedua sumber itu tidak menegaskan mengenai nilai dari sifat-sifat tersebut akal manusia mungkin akan memberikan nilai yang berbeda-beda namun demikian Islam tidak menaifkan adanya standar lain selain Al-Quran dan sunnah untuk menentukan baik dan buruknya alat manusia prinsip ahlak Islam terletak pada moral forge moral forge adalah ahlak Islam terletak pada iman sebagai internal power yang dimiliki oleh setiap orang mukmin yang berfungsi sebagai motor penggerak penggerak dan motivasi terbentuknya kehendak untuk mereflesikan dalam tata rasa tata karsa dan tata karya yang berkongrek dalam hubungannya Rasulullah SAW bersabda orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik ahlaknya dan sebaik-baiknya diantara kamu ialah yang paling baik kepada istrinya dan konsep dualisasi ahlak terhadap pendidikan Islam yaitu posisi ahlak terhadap pendidikan Islam sangat penting dan menjadi pilar di atas semuanya tema ini sangat penting terhadap penatapan tujuan pendidikan praktik mengajar metode saran prasarana metode saran prasarana nilai-nilai yang ditanamkan dan seluruh pelaksanaannya karena ini bisa kita bayangkan ketika ahlak dan nilai-nilai Islam tidak terdapat dalam bidik seseorang maka kesemuan pilar-pilar pendidikan yang disebut di atas tidak akan dapat terrealisasikan dengan baik adapun mengimplikasikan ahlak dalam pendidikan dapat dimulai dengan pengajaran, pembiasaan, keteladanan, paksaan, hadiah, dan hukuman kontribusi ahlak dan moral terhadap pendidikan dasar Islam SD atau MI pendidikan dasar Islam merupakan salah satu jenjang pendidikan yang harus mendapat penanam nilai-nilai pendidikan ahlak dan moral sebagai pendidikan awal dan dasar ini menjadi sangat penting peserta didik yang ada dalam jenjang ini ini merupakan masa keemasan bagi anak masa ini adalah masa yang sangat potensial dalam mengembangkan potensi dirinya potensi dirinya sehubung dengan itu ahlak dan moralitas memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap pendidikan dasar Islam untuk lebih jelasnya kontribusi ahlak terhadap pendidikan dasar Islam SD atau MI dipaparkan sebagai berikut ini yaitu 1. merumuskan tujuan pendidikan 2. merumuskan ciri-ciri dan kandungan kulikulum 3. membantu dan merumuskan ciri-ciri guru profesional 4. membantu merumuskan kode etik dan tata tertib pendidikan dasar Islam 5. melahirkan manusia yang memiliki ahlak mulia dan karakter utama 6. membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan kesimpulannya adalah pengertian ahlak sangat luas tidak hanya sekedar baik buruk, etika, dan moral ahlak menyangkut hubungan vertikal dan horizontal horizontal ahlak bersumber dari wahyu sedangkan yang lainnya berasal dari pemikiran manusia ahlak terbagi ahlak kepada Allah rasul, diri sendiri, keluarga, lingkungan, alam, dan negara yang menjadi dasar-dasar ahlak adalah berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta akal dan mengurani manusia serta pandangan umum masyarakat implikasi pandangan Islam tentang ahlak mewajibkan pendidikan Islam agar membangun ahlak Islamia dan serta didik baik yang menyangkut hubungan dengan Allah maupun dengan manusia dan sesama makhluk diawali dengan pengajaran melanjutkan dengan cara pendidikan melalui penbiasaan, keteladanan, pengalaman dibarengi contoh serta penjelasan jadi itulah konsep ahlak dan kontribusinya terhadap konseptualisasi pendidikan dasar Islam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati